Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Itu kamu. Melihat Daniel, pupil dari klan jiwa muda ini menyusut, dan ekspresi kaget muncul di matanya. Mengapa kamu muncul di sini? Bukankah kamu jatuh ke jurang yang tak berujung? Melihat penampilan Daniel, pemuda dari klan jiwa sangat terkejut. Fakta bahwa Daniel didorong ke jurang tak berujung oleh lima sekte besar telah lama diketahui, tetapi sekarang pihak lain tiba-tiba muncul di sini, yang mengejutkan pemuda dari ras jiwa. Kamu tidak perlu tahu tentang ini, serahkan cincin dan or pemakan jiwa yang kamu punya, dan aku bisa menyelamatkan hidupmu. Kata Daniel. Nak, apakah kamu benar-benar berpikir aku takut padamu? Pemuda klan jiwa memandang Daniel dan berteriak dengan suara yang dalam. Apakah kamu akan membiarkanku melakukannya? Daniel berkata dengan dingin, berjalan mendekat, kekuatan mengerikan keluar dari tubuhnya, dan dia langsung menuju lawan untuk menekannya. Di tempat, kulit pemuda jiwa berubah drastis, ekspresinya membeku, dan ekspresi serius yang tak tertandingi muncul di wajahnya. Sekarang paksaan Daniel bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh klan jiwa muda ini sama sekali. Dia sekarang hanya berada di tingkat keempat Nirvana Realm, dan dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan Daniel sama sekali. Kamu sangat kuat. Ekspresi kaget melintas di mata pemuda jiwa yang menatap Daniel. Serahkan cincin dan or pemakan jiwa dengan patuh, dan aku bisa menyelamatkanmu. Teriak Daniel lagi. HMPH, kamu tidak memenuhi syarat untuk membunuhku. Pria muda dari klan jiwa berkata dengan dingin, lalu matanya langsung berubah, dan gas hitam keluar dari tubuhnya. Detik berikutnya, aura yang sangat menakutkan meletus dari pemuda jiwa, dan Daniel terkejut untuk mundur di tempat. Pria muda dari ras jiwa ini tampaknya telah berubah menjadi orang yang berbeda pada saat ini. Matanya penuh dengan tatapan yang mengintimidasi dan mendalam, dan paksaan yang menakutkan terpancar dari tubuhnya. Wah, bakatmu bagus. Pemuda jiwa memandang Daniel dan berkata, tapi suaranya berubah, menjadi suara tua. Hati-hati, tuan, ada tubuh jiwa lain yang kuat di dalam pikirannya, dan sekarang pihak lain menempati tubuh ini. Kintian berkata dengan cepat. Ya, sekilas kamu bisa tahu bahwa kekuatanmu sangat kuat. Tlan jiwa muda memandang Kintian dan berkata, HMPH, beraninya tubuh jiwa saja berani begitu lancang. Kintian mendengus dingin, melambaikan satu tangan, dan kekuatan dominan yang menakutkan meledak. Segera, pemuda dari ras jiwa mengayunkan tangannya dengan satu tangan, langsung menghalangi pukulan dari langit. Meskipun aku hanya tubuh jiwa, aku adalah master gelar. Bahkan jika hanya tersisa satu tubuh jiwa, itu tidak dapat ditangani dengan kekuatanmu di alam penguasa tingkat ketujuh. Ada suara menghina dari pemuda jiwa. Kintian mendengus dingin, melambaikan tombaknya dan meledak ke arah pemuda dari perlombaan jiwa. Boom! Pria muda dari klan jiwa melambaikan tangannya, dan bola pemangsa jiwa muncul di depannya lagi. Dia langsung mencubit Yin Jue dengan kedua tangan untuk menggerakkan bola pemangsa jiwa. Sebagai tubuh jiwa yang semula bergelar master menempati tubuh jiwa muda untuk mengendalikan Soul Devouring Orb. Segera, Soul Devouring Orb meletus dengan kekuatan yang sangat menakutkan, yang benar-benar surga dan bumi dibandingkan dengan saat pemuda Soul Race mengendalikannya sendiri. Orb pemakan jiwa berputar di udara, melepaskan cahaya suram, dan paksaan yang menekan para dewa dan jiwa langit meledak dari Orb pemakan jiwa. Segera, Daniel merasa bahwa jiwa bintangnya berada di bawah penindasan yang sangat mengerikan, seolah-olah sebuah gunung menekan jiwa bintangnya, membuatnya merasa seperti tidak bisa bernapas. Bahkan King Tian, Yan Bin, dan Siu Siu merasa bahwa jiwa mereka berada di bawah penindasan yang mengerikan, dan penindasan ini mencegah mereka untuk menunjukkan kekuatan mereka sepenuhnya. Lahap Pemuda jiwa yang sibuk berbicara lagi, mencubit segel dengan kedua tangan dan melambai. Tiba-tiba, kekuatan melahap yang mengerikan meletus dari Soul Devouring Orb. Ekspresi King Tian segera berubah, dia merasa kekuatan jiwanya ditelan oleh mutiara pemangsa jiwa sedikit demi sedikit. Ekspresi King Tian menjadi gelap, dan dia berteriak keras, sambil menahan hantaman bola yang melahap jiwa. Dia mengerahkan semua kekuatannya untuk membombardir dan membunuh klan jiwa muda. Rusak Pemuda jiwa memuntahkan sepatah kata dengan acuh tak acuh, bola pemangsa jiwa memancarkan cahaya, dan segera King Tian menyemburkan seteguk darah, wajahnya menjadi pucat, dan jiwanya terkejut. Langit Melihat King Tian terluka, ekspresi Daniel berubah, dan dia berteriak dengan tergesa-gesa. Saat ini, Siu Siu dan Yan Bin sama-sama menembak. Berikan semuanya padaku. Pemuda jiwa yang sibuk itu berteriak lagi, mendesak Sol Devouring Orb dengan seluruh kekuatannya. Bola pemangsa jiwa melayang di kehampaan, memancarkan ribuan sinar cahaya, dan mulai melahap kekuatan jiwa Yan Bin, bahkan Siu Siu kecil ini tidak dapat melarikan diri. Nah, cepat lepaskan lonceng pembunuh jiwa. Longgan berkata dengan cepat. Daniel mengorbankan lonceng penghancur jiwa, dan kemudian mulai mengaktifkan kekuatan lonceng penghancur jiwa untuk bersaing melawan bola penghancur jiwa lagi. Aku tidak menyangka kamu memiliki horcrux di luar reinkarnasi di tanganmu. Pria muda dari suku jiwa memandang lonceng pembunuh jiwa dan mendengus dingin dengan lambayan tangannya, bola pemangsa jiwa melepaskan kekuatan yang menakutkan melawan lonceng pembunuh jiwa. Meskipun lonceng pembunuh jiwa sangat kuat, kekuatan Daniel tidak cukup kuat untuk mengeluarkan kekuatan sesungguhnya dari lonceng pembunuh jiwa. Dan tubuh pemuda jiwa sekarang ditempati oleh jiwa orang kuat di pikirannya, memungkinkan dia untuk meledak dengan kekuatan di luar tingkat dominasi ketujuh. Kekuatan semacam ini mengendalikan kekuatan bola pemangsa jiwa, tetapi itu mendekan kekuatan yang dilepaskan oleh lonceng penghancur jiwa. Untuk sesaat, Daniel dan yang lainnya mengalami kesulitan yang berbahaya. Daniel tidak mengharapkan hal seperti itu terjadi, jika dia tahu, dia tidak akan ikut bersenang-senang. Saat kekuatan yang meletus dari or pemakan jiwa menjadi semakin kuat, tampaknya itu akan sepenuhnya menekan dan menghancurkan lonceng penghancur jiwa. Boom! Boom! Pada saat ini, enam jiwa bintang di benak Daniel bergetar, mengeluarkan suara menderu. Setelah itu, keenam jiwa bintang ini semuanya meledak menjadi cahaya terang, dan langsung menembakkan enam sinar cahaya ke lonceng penghancur jiwa. Gemuruh! Lalu terdengar raungan menakutkan dari lonceng penghancur jiwa. Segera setelah itu, pembusan nafas yang mengerikan seperti gelombang meletus dari lonceng pembunuh jiwa. Seolah-olah ada sesuatu yang telah dibangunkan dari lonceng pembunuh jiwa, dan tiba-tiba lonceng pembunuh jiwa meletus dengan kekuatan yang menakutkan. Yuan Ling di bel pembunuh jiwa ini telah bangkit. Pada saat ini, Heaven Devouring Demonic Beast berkata dengan galak. Yuan Ling bangun! Daniel menatap jam penghancur jiwa dengan kilatan kecemerlangan di matanya. Dia tahu bahwa lonceng pembunuh jiwa adalah harta roh yang diperoleh, tetapi hanya karena Yuan Ling tertidur maka jam pembunuh jiwa menjadi artefak tertinggi. Dia tidak menyangka bahwa jam pembunuh jiwa Yuan Ling telah terbangun sekarang. Dengan kebangkitan Yuan Ling di jam penghancur jiwa, jam penghancur jiwa secara langsung melepaskan kekuatan suci di luar reinkarnasi. Poh! Kekuatan dan kekuatan soul devouring orb benar-benar ditekan di tempat. Pria muda dari kelan jiwa menyemburkan seteguk darah, dan tubuh jiwa yang mengendalikan tubuhnya langsung terluka. Bagaimana ini mungkin? Pemuda jiwa memandangi lonceng pemadam jiwa dengan tatapan tidak percaya di matanya. Pada saat ini, gelombang cahaya tak terlihat dilepaskan dari bel penghancur jiwa, sepenuhnya menekan kekuatan bola pemangsa jiwa. Pria muda dari kelan jiwa ini bahkan lebih dihancurkan oleh kekuatan lonceng pembunuh jiwa dan berlutut di tanah. Memanggil Detik berikutnya, jiwa ilahi keluar dari pikiran pemuda jiwa, itu adalah orang kuat yang tinggal di tubuhnya. Jiwa pihak lain melirik jam pembunuh jiwa, dan kemudian jiwanya berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang di depan matanya dalam sekejap. Dengan kepergian pria berjiwa kuat, pemuda berjiwa itu juga memulihkan kesadarannya sendiri. Kemudian dia menatap kosong pada semua yang ada di depannya. Dan ia langsung mencari jiwa pemuda itu dan mengetahui identitas pihak lain. Nama orang ini adalah Hun Shang, dan dia adalah putra kedua dari patriar kelan jiwa. Tetapi karena bakat kakak laki-lakinya terlalu kuat, dia benar-benar kehilangan rasa keberadaannya di kelan jiwa. Kemudian, dia mendapatkan or pemakan jiwa di area terlarang kelan jiwa, dan kemudian bertemu dengan lelaki tua dengan tubuh roh. Pihak lain adalah senior dari kelan jiwa. Tubuhnya rusak dan melekat pada or pemakan jiwa. Kemudian Hun Shang melarikan diri dari kelan jiwa dengan soul devouring orb, dan mengetahui bahwa seorang senior dari kelan jiwa telah meninggalkan harta karun yang dapat dengan cepat membantunya meningkatkan kekuatannya, jadi Hun Shang datang ke sini. Daniel memadamkan dan membunuh jiwa Shang, lalu mengalihkan pandangannya ke bola pemangsa jiwa, dan langsung melangkah maju untuk meraih bola pemangsa jiwa. Boom! Segera setelah Daniel memegang soul devouring orb, kekuatan melahap yang mengerikan dihasilkan, dan kekuatan jiwa enam bintang Daniel sepertinya ditelan olehnya. Pada saat ini, lonceng penghancur jiwa secara langsung melepaskan kekuatan untuk menekan bola penghancur jiwa, membuat kekuatan pemangsanya menghilang. Orb pemakan jiwa ini benar-benar menakutkan. Daniel melihat soul devouring orb dan berbicara. Aku tidak tahu level horcrux apa soul devouring orb ini. Daniel meludah. Tuan, orb pemakan jiwa ini bukan milik kelas horcrux? Pada saat ini, suara aneh terdengar di benak Daniel. Mata Daniel membeku, dan dia menatap langsung ke lonceng pembunuh jiwa. Apakah kamu, lonceng penghancur jiwa yang berbicara? Daniel ragu-ragu. Benar, tuannya adalah aku, aku adalah roh dari Myhun Bel, kamu bisa memanggilku jiwa kecil. Kata Song Yuanling yang menghancurkan jiwa ini. Xiaohun, kamu sudah bangun? Daniel berkata dengan ringan. Yah, itu adalah kekuatan jiwa master yang membangunkanku. Kata jiwa kecil itu. Apakah kamu baru saja mengatakan bahwa orb pemakan jiwa ini bukan horcrux? Daniel bertanya. Orb pemakan jiwa ini bukan milik horcrux, tapi aku masih belum tahu persis apa itu. Orb pemakan jiwa ini sangat misterius. Saya merasa mengandung kekuatan yang sangat misterius dan menakutkan, tetapi kekuatan ini sepertinya tertidur dan belum terbangun. Kata jiwa kecil itu. Daniel menatap orb pemakan jiwa dengan kilauan di matanya, terlihat sangat penasaran. Tapi tuan, Anda tidak perlu terlalu khawatir. Meskipun orb pemakan jiwa ini misterius, namun memang sangat kuat. Orb pemakan jiwa ini dapat melahap kekuatan jiwa orang lain, dan itu bisa menjadi milik Anda. Kartu truf, tuan. Siaohun melanjutkan. Hem. Daniel mengangguk. Singkirkan soul devouring orb dan soul destroying bell kembali ke pikiran Daniel. Siaohun, dari mana asalmu? Kata Daniel. Tuan, saya dari domain dewa. Jiwa kecil itu menjawab. Apa hubungan antara kelima artefakmu dan saudara-saudara cuyu? Daniel bertanya dengan rasa ingin tahu. Masalah ini lebih rumit. Kelima hotian lingbao kita muncul di dunia kuno ini hanya untuk melindungi saudara mereka. Siaohun berkata dengan ringan. Lindungi cuyu dan cumo? Apakah mereka juga dari alam dewa? Daniel berkata dengan heran. Hem. Jawab Siaohun. Lalu mengapa mereka muncul di dunia kuno? Daniel sangat penasaran. Tuan akan tahu tentang ini di masa depan. Kata Siaohun. Daniel tidak peduli lagi dengan hal-hal ini, tetapi mengambil cincin itu di tanah. Daniel langsung mengenali pemiliknya dengan setetes darah, mengambil alih cincin itu, dan kemudian mulai memeriksa isi cincin itu. Memang banyak harta karun di cincin ini, banyak pil eliksir dan kristal roh, dan juga banyak batu jiwa. Ada beberapa manik-manik hitam di antara mereka. Apa ini? Daniel mengeluarkan manik hitam dan bertanya. Tuan, ini bola jiwa. Jawab Siaohun. Manik-manik jiwa? Daniel berkata dengan heran. Bola jiwa ini adalah harta bagi beberapa orang kuat untuk menyimpan kekuatan jiwa mereka. Kekuatan jiwa di dalamnya dapat diserap secara langsung. Ini lebih kuat daripada batu jiwa, dan dapat membantu Anda meningkatkan kekuatan jiwa Anda dengan cepat. Kata Siaohun. Bagus sekali. Daniel berkata dengan heran, kali ini dia telah memperoleh banyak hal. Dia dapat meningkatkan kekuatan jiwanya. Selain benda-benda tersebut di cincin ini, ada juga token hitam dengan karakter jiwa tertulis di atasnya, memancarkan aura misterius. Daniel mengambil token hitam dan mempelajarinya sebentar, tetapi tidak dapat melihat misteri apapun, dan kemudian melepaskan sinar kekuatan jiwa ke dalam token tersebut, ingin melihat apakah ada misteri. Boom! Ketika kekuatan jiwa Daniel menyentuh token hitam itu, kekuatan jiwa yang menakutkan muncul dari token tersebut. Langsung memukul mundur kekuatan jiwa Daniel, dia mendengus teredam, jejak darah tumpah dari sudut mulutnya, dan wajahnya menjadi pucat. Tuan, apakah Anda baik-baik saja? King Tian dan Yan Bin memandang Daniel dan berkata satu demi satu. Tidak apa-apa, token ini aneh. Daniel menatap token hitam dengan lampu bersinar di matanya. Setelah itu, Daniel menyimpan tokennya, dan dia juga menemukan banyak keterampilan jiwa yang sangat kuat dari cincin ini. Untuk keterampilan jiwa ini, Daniel masih sangat menyukainya, dan berencana mencari waktu untuk melatihnya. Dan hal ini juga sangat berharga untuk diambil, lagi pula, di dunia kuno, keterampilan jiwa sangat langka, bahkan mereka yang kuat di alam hidup dan mati dan alam master mungkin tidak dapat memperoleh seperangkat keterampilan jiwa. Singkatnya, Daniel mendapatkan banyak hal kali ini. Selain itu, roh lonceng penghancur jiwa juga telah bangkit, sehingga ia dapat menggunakan kekuatan lonceng penghancur jiwa yang lebih kuat di masa depan. Begitu dia mendesak lonceng penghancur jiwa untuk menyerang, saya khawatir tidak banyak orang kuat di alam hidup dan mati yang dapat memblokir pukulan lonceng penghancur jiwa. Oke, ayo pergi. Daniel menyingkirkan cincin itu, berbicara, lalu mereka berjalan keluar. Tapi saat Daniel dan yang lainnya kembali ke taman belakang, mereka melihat sekelompok orang muncul, dan mereka segera bersembunyi. Kemudian sekelompok orang ini datang ke sebuah bebatuan di taman belakang, menekan suatu tempat, dan bebatuan itu menjauh dengan suara gemuruh, memperlihatkan lorong bawah tanah lainnya. Kemudian sekelompok orang masuk. Apa yang ada di sana? Daniel melihat ke lorong bawah tanah dengan tatapan ingin tahu di matanya. Masuk dan lihat. Tidak dapat menahan rasa ingin tahu di dalam hatinya, Daniel dan yang lainnya berjalan mendekat, dan dengan lambayan tangannya, membunuh beberapa orang yang menjaganya, lalu mereka masuk ke dalam. Daniel dan yang lainnya berjalan jauh ke bawah, sekitar seribu meter di bawah tanah. Gua api bawah tanah yang besar muncul di depan kami. Di gua bawah tanah ini, ada banyak api, dan di tengahnya, makhluk roh besar muncul di sini. Seluruh tubuh makhluk roh ini terbakar dengan api, memiliki kepala naga, tanduk, mata singa, punggung harimau, pinggang beruang, sisik ular, kuku kuda, dan buntut sapi menjadi satu, membuatnya terlihat sangat megah dan menakutkan. Tetapi pada saat ini, makhluk roh itu tampak agak lamban, dan anggota tubuhnya yang tebal diikat erat oleh rantai merah. Ada kekuatan mengerikan yang terkandung dalam rantai ini, yang dapat menekan kekuatan binatang roh api ini. Pada saat ini, sekelompok orang yang masuk ke sini sebelumnya sedang mengepung binatang roh itu, dan dua dari mereka sebenarnya menggunakan metode khusus untuk mengekstraksi kekuatan darah dari binatang roh itu. Terhadap hal ini, binatang roh itu tidak melawan sama sekali, pupilnya yang besar terlihat sangat keruh, tanpa kesadaran. Ini benar-benar unikon api. Pada saat ini, Heaven Devouring Demonic Beast berkata dengan galak. Apakah itu unikon api? Daniel memandang binatang roh yang terbakar ini dan berkata dengan suara yang dalam. Itu benar, tapi jiwanya sepertinya tersegel, dan kekuatan di tubuhnya juga ditekan oleh kekuatan di rantai, dan dia kehilangan kemampuan untuk melawan. Tampaknya dijebak di sini oleh orang-orang kuat kerajaan Kilin, dan kemudian mereka mengekstraksi kekuatan darah unikon api untuk diintegrasikan ke dalam prajurit manusia untuk meningkatkan kekuatan mereka, berkat dia mereka menemukan cara ini. Kata Heaven Devouring Warcraft. Lalu apa yang harus saya lakukan sekarang? Apakah saya ingin menyelamatkannya? Daniel bertanya. Tentu saja, jika kamu bisa mendapatkan unikon api ini, itu setara dengan memiliki dukungan yang kuat. The Heaven Devouring Warcraft berkata langsung. Itu bagus. Daniel mengangguk. King Tian, singkirkan orang-orang itu. Daniel berbicara. King Tian ini menembak secara langsung, dan membunuh semua orang ini dalam sekejap. Daniel datang ke unikon api, dan melihat sekeliling. King Tian, bisakah kamu menyingkirkan rantai ini? Daniel memandang King Tian dan yang lainnya dan berkata. Rantai ini mengandung kekuatan gelar untuk mendominasi yang kuat, dan mungkin sulit untuk menyingkirkannya. King Tian berkata dengan suara yang dalam. Lalu apa yang harus dilakukan? Mata Daniel berkedit. Biarkan unikon api ini sadar kembali sebelum kita membicarakannya. Kata Xiaohun. Apakah kamu punya cara untuk mengembalikannya ke kesadaran? Kata Daniel. Hem. Jawab Xiaohun, dan kemudian lonceng pembunuh jiwa muncul di kehampaan. Dentang. Suara dentang yang menusuk telinga datang langsung dari bel pembunuh jiwa, dan kekuatan tak terlihat menyerbu pikiran unikon api, memengaruhi kekuatan penyegelan yang menyegel jiwa unikon api. Meskipun kekuatan segel ini sangat kuat, ia menghadapi serangan lonceng pembunuh jiwa dari tingkat hotian lingbau. Segera kekuatan ini hancur. Dengan kekuatan segel api, jiwa unikon hancur. Rusak, unikon api segera sadar kembali. Sepasang mata mendung meledak dengan cahaya yang menakutkan, sangat menakutkan. Mengaum. Unikon api mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga, dan suaranya mengguncang gendang telinga Daniel dengan rasa sakit yang menggelitik. Saat kesadaran pulih, unikon api melepaskan aura yang sangat menakutkan, dan seluruh temperamen menjadi berbeda. Kamu mengangkat segelku? Huo Kilin memandang Daniel dan berkata, Ya. Daniel mengangguk. Siapa kamu? Huo Kilin bertanya lagi. Namaku Daniel, dan aku ingin menyelamatkanmu. Kata Daniel langsung. Selamatkan aku? Apa tujuanmu? Huo Kilin berkata dengan acuh tak acuh. Jadilah bawahanku. Kata Daniel. Jadilah bawahanmu. Apakah kamu memiliki kualifikasi itu? Huo Kilin berkata dengan acuh. Mencari kematian? Beraninya kamu berbicara dengan tuanmu seperti itu? King Tian memandang Huo Kilin dan berteriak. HMPH, alam dominator tingkat ketujuh. Kekuatan seperti ini, jika sebelumnya, aku bisa menghancurkannya dengan lambayan tanganku, bagaimana kamu bisa membiarkanmu lancang di depanku? Huo Kilin menatap King Tian dengan mata besar, dan berkata dengan dingin, terlihat sangat arogan. Orang ini sepertinya cukup sombong, tidak mudah dikendalikan. Daniel bergumam pada dirinya sendiri. Kamu adalah kaisar langit berbintang yang agung, jika kamu bahkan tidak bisa menaklukkan unikorn api, itu akan terlalu memalukan. Kata Sky Devouring Warcraft. Itu benar, aku adalah orang pertama di zaman kuno, penguasa langit berbintang, orang pertama di zaman kuno, kaisar langit berbintang, sungguh unikorn api. Daniel bersenandung dalam hati. Huo Kilin, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir sekarang, tanda tangani kontrak binatang buas denganku, mungkin aku bisa membantumu melarikan diri dari sini, jika tidak, kamu hanya akan menunggu kekuatan darahmu dikuras oleh orang-orang kerajaan Kilin. Kata Daniel. Bajingan di kerajaan Kilin ini, jika aku bisa keluar dari masalah, aku akan membunuh mereka semua. Huo Kilin merong keras, berjuang, tetapi anggota tubuhnya ditekan oleh kekuatan rantai, dan tidak mungkin untuk membebaskan diri. Bagaimana? Kamu ingin balas dendam? Dan sekarang hanya aku yang bisa membantumu. Kata Daniel. Huo Kilin ragu sejenak, melihat mata Daniel berkedip terus-menerus. Aku adalah orang paling kuat di zaman kuno, penguasa langit berbintang. Jika kamu menjadi bawahanku, kamu tidak perlu malu. Kata Daniel lagi. Apakah kamu penguasa langit berbintang? Huo Kilin memandang Daniel dengan heran. Tentu saja, aku adalah reinkarnasi dari penguasa langit berbintang. Teriak Daniel dengan dingin, kekuatan bintang yang menakutkan meletus dari tubuhnya, dan cahaya bintang langsung menyelimuti seluruh tubuhnya. Ini benar-benar penguasa langit berbintang. Unicorn api menatap Daniel dengan mata sedikit terkejut. Sepertinya kamu juga mengenal penguasa langit berbintang. Kata Daniel. Aku cukup beruntung bertemu denganmu saat itu, tapi sepertinya kamu tidak mengingatnya. Kata unicorn api. Ingatanku belum pulih sepenuhnya. Kata Daniel. Begitu, jika Anda adalah penguasa langit berbintang, Anda memenuhi syarat untuk membiarkan saya menjadi bawahan Anda. Unicorn api meludah dengan suara yang dalam. Lalu kamu setuju? Kata Daniel. Jika kamu bisa membantuku keluar dari masalah, aku bisa menjadi bawahanmu. Huo Kilin berkata langsung. Rantai milikmu mengandung kekuatan orang yang kuat di tingkat master gelar, dan tidak mudah untuk menghancurkannya. Kata Daniel dengan suara yang dalam. Meskipun ini adalah kekuatan yang ditinggalkan oleh orang itu di awal, tapi setelah sekian lama, kekuatan ini banyak menghilang. Dan sekarang orang itu sudah tidak ada lagi. Bukan tidak mungkin untuk menyingkirkannya, tapi aku tidak bisa melakukannya sendiri. Kalian dan aku harus bisa menyingkirkannya. Huo Kilin memandang Yan Bin, kata King Tian dan Xiao Xiu Xiu. Segera, Yan Bin, King Tian dan Xiu Xiu langsung mengerahkan seluruh kekuatan mereka dan meledak ke arah rantai itu. Bum-bum-bum. Segera, ada ledakan benderu yang mengerikan, dan gelombang kekuatan seperti raungan gunung dan tsunami meletus dari tubuh unikorn api, berdampak pada kekuatan yang terperangkap di rantai anggota tubuhnya. Pada saat yang sama, di suatu tempat di istana kerajaan Kilin, seorang lelaki tua berambut putih tiba-tiba membuka matanya, dan ekspresi kaget muncul di matanya. Bagaimana mungkin? Orang tua itu menggumamkan sesuatu pada dirinya sendiri, dan tubuhnya menghilang dalam sekejap. Di gua bawah tanah ini, raungan menakutkan terdengar, dan energi menakutkan memenuhi seluruh gua. Yan Bin, King Tian, dan Siu Siu semuanya meledak menjadi rantai yang mengikat anggota tubuh Huo Qilin dengan seluruh kekuatan mereka. Kekuatan mengerikan menghancurkan dan berdampak pada kekuatan penyegelan dalam rantai yang menekan kekuatan Huo Qilin. Dan Huo Qilin juga mengambil kesempatan ini untuk meledakan kekuatan di tubuhnya sepenuhnya, membakar api yang sangat mengerikan di sekujur tubuhnya. Meskipun dia telah terperangkap di sini selama puluhan ribu tahun, sebagian besar kekuatan darah di tubuhnya telah dikeluarkan, dan kekuatannya telah rusak parah. Tapi unikorn api ini layak menjadi binatang mitos yang tersisa dari zaman kuno, dan kekuatan di tubuhnya yang meletus saat ini juga sangat menakutkan. Bum-bum-bum Serangkaian raungan terdengar, dan seluruh tubuh Daniel dikejutkan oleh riak energi yang menakutkan dan mundur lagi dan lagi. Darahnya membara, kekuatan apinya, hancurkan untukku. Unikorn api merong dengan marah, dan segera membakar darah binatang sucinya, mengubah kekuatan darah di tubuhnya menjadi nyala api yang menghanguskan. Kekuatan di tubuhnya meroket lagi, dan Yan Bin dan mereka bertiga bertarung dengan sekuat tenaga. Akhirnya, dengan keras, rantai yang mengikat anggota badan Fire Kilin benar-benar hancur. Di antara mereka, kekuatan untuk menyegel kilin api juga hancur total. Unikorn api ini akhirnya keluar dari masalah. Huo Kilin mendengadah ke langit dan menggeram bersemangat, jelas merayakan pelariannya. Desir Pada saat ini, seorang lelaki tua tiba-tiba muncul di sini. Begitu lelaki tua itu muncul, ekspresinya berubah ketika dia melihat Huo Kilin keluar dari masalah. Pupilnya menyusut, dan ada ekspresi tidak percaya di matanya, jelas dia tidak berharap Huo Kilin keluar dari masalah. Itu kamu. Unikorn api menyaksikan sepasang pupil besar lelaki tua itu tenggelam, dan niat membunuh yang mengerikan keluar dari matanya, api di tubuhnya menyala dengan ganas, melepaskan aura yang sangat menakutkan. Meskipun lelaki tua ini bukanlah patriar kerajaan Kilin yang menjebaknya di sini pada awalnya, dia adalah saudara kedua dari pihak lain. Dia juga leluhur terkuat kerajaan Kilin saat ini, dan kekuatannya telah mencapai tingkat kedelapan dari alam dominasi, yang hanya berjarak satu langkah dari dominasi judul. Melihat Huo Kilin, ekspresi lelaki tua itu berubah, ekspresinya menjadi sangat bermartabat, dan dia menatap Daniel dan yang lainnya dengan dingin. Kamu siapa? Beraninya kamu masuk tanpa izin di tempat ini, dan bahkan membantu Huo Kilin keluar dari masalah, kamu harus mati. Pria tua itu memandang Daniel dan yang lainnya dengan amarah di matanya. Jelas mengetahui bahwa Huo Kilin bisa keluar dari masalah, itu semua karena bantuan Daniel dan yang lainnya, yang tentu saja membuat lelaki tua itu sangat marah. Kaulah yang benar-benar pantas mati. Huo Kilin memandang patriar kerajaan Kilin dan berteriak dengan marah, tubuhnya yang besar menyerbu, dan cakar Kilin yang besar terbakar dengan api dan langsung membombardir lelaki tua itu. HMPH, bahkan jika kamu keluar dari masalah, kamu bukan tandinganku sekarang. Patriar kerajaan Kilin membuka mulutnya dan berteriak, kekuatan di tubuhnya benar-benar meledak, dan kekuatan alam dominasi tingkat ke-8 ditampilkan. Dia meninju dan bertabakan dengan serangan api unikorn, keduanya mundur. Meskipun Huo Kilin keluar dari masalah, kekuatannya sendiri rusak, dan pembakaran esensi darah barusan membuat kekuatannya semakin rusak. Sekarang dia paling banyak menunjukkan kekuatan tingkat ke-7 alam dominan, dia tentu saja bukan tandingan leluhur kerajaan Kilin. Kalian pergi juga? Daniel berkata kepada King Tian dan mereka bertiga. King Tian, Yan Bin, dan Siu Siu ini semuanya bergegas menuju lelaki tua itu. Selain unikorn api, itu berarti bahwa dua orang kuat dari tingkat ke-7 alam kekuasaan dan dua binatang besar menyerang bersama, dan kekuatannya secara alami menakutkan. Secara khusus, meskipun kekuatan King Tian hanya dipulihkan ke tingkat ke-7 dari alam dominan, dengan kekuatan sebelumnya dan kekuatan serangannya, bahkan seorang master di tingkat ke-8 dari alam dominan dapat menghadapinya. Jadi mereka berdua dan kedua binatang buas itu menembak bersama, secara langsung menekan serangan leluhur negara Kilin. Gemuruh Raungan yang mengerikan terdengar satu demi satu, dan lima orang kuat yang melampaui tingkat ke-7 dari alam dominasi melancarkan serangan. Kekuatan yang meletus meruntuhkan seluruh gua bawah tanah, dan kemudian meledak menembus tanah sedalam ribuan meter. Dengan keras, bebatuan di taman belakang istana kekaisaran di ibu kota kerajaan Kilin meledak, dan tanah benar-benar meledak, memperlihatkan lubang besar sedalam ribuan meter. Setelah itu, Huo Kilin dan yang lainnya bergegas keluar dari lubang, dan datang untuk bertarung dalam kehampaan. Bum-bum-bum Lima kekuatan super dari tingkat master tertinggi bertarung, dan kekuatan yang meletus cukup untuk menghancurkan langit dan bumi, dan seluruh langit dan kehampaan hancur. Pertempuran ini juga mengejutkan orang-orang kuat di seluruh kerajaan Kilin, termasuk anggota keluarga kerajaan-kerajaan Kilin. Penguasa kerajaan Kilin muncul di sini, melihat pertempuran ini dalam kehampaan, ekspresinya terkejut. Apalagi saat melihat unikorn api muncul di kehampaan, wajahnya semakin berubah, dia sangat kaget. Jelas dia tidak menyangka unikorn api itu keluar dari masalah. Kamu kerajaan Kilin memperlakukanku seperti ini, hari ini aku akan membuat seluruh kerajaan Kilin tidak ada lagi. Huo Kilin merong keras, dan tubuhnya tiba-tiba menjadi sangat besar, seperti bukit, memancarkan kekuatan tak terbatas. Nyala api yang mengerikan dilepaskan dari tubuhnya, kekuatan nyala api ini lebih kuat dari api langit, dan memiliki kekuatan untuk membakar langit dan dunia. Membakar langit dan menghancurkan bumi Pada saat ini, unikorn api membakar darahnya lagi, dan langsung melepaskan serangan yang mengerikan dengan mengorbankan kekuatannya sendiri. Di tempat, api di tubuh Huo Kilin meledak lagi, dan suhu yang membakar dan menakutkan langsung menyapu seluruh dunia. Dalam sekejap, suhu di seluruh dunia melonjak dalam garis lurus, langsung mencapai ribuan derajat, seolah-olah dalam nyala api. Bahkan Yan Bin, King Tian dan yang lainnya tidak tahan dengan suhu api yang mengerikan, mereka terus mundur, menatap unikorn api dengan tatapan ketakutan di mata mereka. Bab 2450 Nyala Api Menghadapi Huo Kilin saat ini, mereka semua merasakan ketakutan dan jantung berdebar di hati mereka, seolah api yang dilepaskan dari pihak lain cukup untuk membakar mereka. Mengaum Unikorn api meraung, dan tubuhnya yang besar langsung menuju ke arah leluhur negara Kilin. Dalam sekejap, tubuh unikorn api bertabrakan dengan tubuh patriar negara Kilin, dan nyala api yang mengerikan di tubuhnya langsung menyelimuti patriar negara Kilin di tingkat dominasi kedelapan. Ah! Leluhur menjerit melengking, dan seluruh tubuhnya ditelan oleh nyala api yang mengerikan ini. Kekuatan super agung di alam dominator tingkat kedelapan mati secara tragis di bawah serangan unikorn api, adegan ini mengejutkan semua orang yang hadir. Daniel tahu bahwa Huo Kilin sangat kuat, tetapi dia tidak menyangka kekuatannya begitu kuat. Dan ini karena lawannya terluka, dan kekuatannya belum kembali ke kondisi puncak, jika tidak maka akan semakin menakutkan. Menyusul kehancuran leluhur kerajaan Kilin, penguasa kerajaan Kilin terlihat sangat jelek, dengan tatapan serius di matanya. Hari ini, aku akan membuat kerajaan Kilin benar-benar steril. Unikorn api merong lagi, nyala api tak berujung menyebar dari tubuhnya, dan nyala api menyapu seluruh istana kerajaan Kilin. Dimanapun api itu lewat, tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh, dan tidak peduli apakah itu orang atau bangunan, itu benar-benar terbakar. Menghadapi api yang mengerikan, orang-orang kuat di istana menjadi abu tanpa perlawanan. Ketika penguasa kerajaan Kilin melihat pemandangan ini, dia akan melarikan diri, tetapi bola api menelannya, dan dalam sekejap, penguasa kerajaan Kilin tidak ada lagi. Dalam sekejap mata, seluruh istana kerajaan Kilin ditelan oleh api mengerikan yang dilepaskan oleh api unikorn, berubah menjadi lautan api. Tidak peduli apakah itu orang yang kuat dalam keadaan hidup dan mati atau orang yang kuat dalam keadaan dominasi di keluarga kerajaan ini, tidak satupun dari mereka bahkan memiliki kesempatan untuk melarikan diri, dan mereka ditelan api tanpa belas kasihan. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali, lagi pula, nyala api ini bahkan telah membunuh patriar kerajaan Kilin, yang berada di tingkat dominasi ke-8, jadi secara alami menakutkan. Api masih menyebar, seolah ingin menghancurkan seluruh ibu kota kerajaan Kilin. Oke, huo Kilin, itu cukup untuk menghancurkan keluarga kerajaan, dan semua orang di kerajaan Kilin tidak bersalah. Saat ini, Daniel dengan cepat berbicara dengan huo Kilin, jelas tidak ingin dia menyakiti orang lain. Lagi pula, apa yang ditemui huo Kilin dilakukan oleh keluarga kerajaan-kerajaan Kilin, dan tidak ada hubungannya dengan orang lain di kerajaan Kilin, dan mereka tidak boleh dihukum. Mendengar kata-kata Daniel, unikon api itu juga berhenti berpikir untuk terus membakar. Seluruh tubuhnya berubah menjadi pria paruh baya, tetapi pada saat ini wajahnya pucat, napasnya lemah, dan dia tampak terluka parah, yang jelas merupakan alasan berulang kali membakar darahnya sendiri. Bagaimana kabarmu? Daniel memandang huo Kilin dan berkata dengan prihatin, dia tahu bahwa situasi huo Kilin tidak terlalu baik. Aku perlu menemukan tempat dengan energi api yang cukup untuk memulihkan diri. Huo Kilin berbicara, Energi apinya cukup? Anda bisa pergi ke Gunung Jiwian di Dongshou. Ada urat api di sana. Energi apinya harus sangat mencukupi. Daniel menatap huo Kilin dan berkata, Terima kasih, saat aku kembali, kamu akan menjadi penguasa unikon apiku. Huo Kilin memandang Daniel dan berkata, Benarkah? Kata Daniel, Tentu saja, jika aku, Fire Kilin, tidak mengenali tuanku, begitu aku mengenalinya, aku tidak akan pernah menghianati seumur hidup. Huo Kilin berteriak dengan suara yang dalam. Apa yang terjadi antara kamu dan kerajaan Kilin ini? Mengapa Anda terjebak di sini? Daniel bertanya dengan rasa ingin tahu. Kemudian unikon api dengan singkat mengatakan bahwa ternyata ratusan ribu tahun yang lalu, unikon api secara tidak sengaja menyelamatkan leluhur pendiri negara Kilin. Yang terakhir diselamatkan oleh Huo Kilin, dan dengan bantuan kemampuan Huo Kilin, kekuatannya mencapai titik dominasi gelar. Akibatnya, leluhur kerajaan Kilin membalas kebaikannya. Menemukan kesempatan untuk menjebak Huo Kilin di kerajaan Kilin, ingin menggunakannya untuk orang lain. Huo Kilin ini secara alami sombong, jadi tentu saja dia tidak akan setuju. Akibatnya, mereka sebenarnya ingin mengekstraksi kekuatan darah unikon api untuk membuat prajurit unikon ini adalah keluhan antara unikon api dan kerajaan Kilin. Sayang sekali orang yang membalaskan dendamku tidak ada di sini, kalau tidak aku akan menghancurkannya. Huo Kilin meludah dengan mata dingin. Kemudian Huo Kilin pergi dan langsung pergi ke Gunung Jiwian untuk memulihkan lukanya. Tuan, kekuatan binatang ini sangat kuat, kata Siu Siu. Selamat, Tuan, karena mendapatkan monster kuat lainnya. Yanbin memandang Daniel dan memberi selamat padanya. Oke, ayo cari tempat tinggal dan kembali ke Kota Suci besok. Daniel berkata, dia menghilang selama berhari-hari, saudara laki-laki dan perempuannya pasti sangat khawatir. Dia secara alami ingin kembali dengan cepat. Kemudian Daniel dan yang lainnya menemukan tempat tinggal, dan Daniel mengeluarkan bola jiwa dan mulai mencoba menyerap kekuatan jiwa di dalamnya. Saat Daniel menyerap kekuatan jiwa dalam bola jiwa ini, dia merasa bahwa kekuatan dalam jiwa enam bintangnya meningkat pesat. Pada saat yang sama, dia juga mulai memperaktikan keterampilan jiwa yang ditinggalkan oleh master klan jiwa yang kuat yang diperolehnya, untuk meningkatkan kekuatannya. Malam itu, saat Istana Kerajaan Kilin berubah menjadi Lautan Api, semua anggota keluarga Kerajaan-Kerajaan Kilin meninggal secara tragis. Seluruh Kerajaan Kilin benar-benar terkejut, dan untuk sementara Kerajaan Kilin jatuh ke dalam masa kekacauan dan kekacauan. Keesokan harinya, Daniel terbangun dari latihannya, dan setelah latihan malam, dia sepenuhnya menyerap kekuatan jiwa di tiga bola jiwa. Dan kekuatan jiwanya sendiri menjadi sangat kuat, dan dia juga menguasai keterampilan jiwa baru. Begitu dia menggunakan keterampilan jiwanya untuk menyerang, pembangkit tenaga listrik di tingkat kelima hidup dan mati bahkan tidak akan memiliki kemampuan untuk melawan. Sekarang Daniel sangat kuat, apakah itu kekuatan dunia, kekuatan fisik, atau kekuatan jiwa, dan kekuatannya juga telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Kemudian Daniel membawa Yanbin dan yang lainnya ke kota suci. Pada saat yang sama, di gerbang roh ini, Meng'er mendatangi Liu Xuan R., Ye Zian, Bei Ming Shuang, dan yang lainnya. Melihat Meng'er saat ini, semua gadis merasakan perasaan yang tidak dapat dijelaskan di hati mereka, Meng'er tampaknya sedikit berbeda sekarang, tetapi mereka tidak tahu apa yang berbeda. Aku pergi. Tapi kata-kata pertama Meng'er mengejutkan mereka. Mau ke mana, Meng'er? Ye Zian bertanya dengan cepat. Aku akan pulang. Ketika kakak Bastian kembali, katakan padanya, tunggu aku, aku akan datang lagi padanya. Meng'er meninggalkan sepatah kata pun, berbalik dan terbang langsung ke Yukong Fei. Ini. Melihat Meng'er Yukong terbang menjauh, semua orang terkejut. Dalam kesadaran mereka, Meng'er tampak seperti orang biasa tanpa kekuatan apapun, tetapi sekarang dia tiba-tiba terbang jauh di langit, yang secara alami mengejutkan mereka. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.